Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini teman-teman kita akan membahas kembali update terbaru penyebaran virus corona di Indonesia kalau kita melihat hari per hari ada perkembangan terbaru update terbaru berita masyarakat yang terkonfirmasi ini positif terkena covid-19 nah teman-teman bagaimana hari ini perkembangannya? kalau kita melihat teman-teman berita di kompas.com teman-teman hari ini teman-teman yang sudah terkonfirmasi ada 4.557 ada tambahan kasus 316 kemudian teman-teman yang dirawat ada 3.778 dan yang meninggal 399 dan sembuh 380 jadi kalau kita melihat data di sini teman-teman bahwa yang meninggal dunia ini masih banyak dibanding yang sembuh ini kita lihat per hari ini 13 April 2020 nah teman-teman kita juga akan melihat sebarannya di beberapa provinsi provinsi mana saja yang hari ini ada perkembangan yang cukup signifikan terkait penyebaran virus corona nah teman-teman kalau kita melihat data covid-19 di kompas ini teman-teman kita melihat bahwa DKI Jakarta ini yang terkonfirmasi teman-teman 2.186 ini masih tinggi teman-teman yang meninggal 204 yang sembuh 142 Jawa Barat ini terkonfirmasi 540 kemudian yang meninggal 52 dan yang sembuh 22 ini kita melihat yang meninggal cukup banyak di Jawa Barat kemudian di Jawa Timur kita lihat terkonfirmasi 440 kemudian yang meninggal dunia 30 yang sembuh 73 jadi Jawa Timur ini masih lumayan teman-teman yang sembuh ini lebih besar daripada yang meninggal dunia kemudian Banten yang terkonfirmasi teman-teman 286 yang meninggal 22 yang sembuh 7 kemudian kita lihat teman-teman di Sulawesi Selatan terkonfirmasi ini adalah 223 meninggal 15 dan sembuh 31 Jawa Tengah teman-teman ini ada peningkatan yang terkonfirmasi sekarang Jawa Tengah 203 meninggal 25 sembuh 19 jadi di Jawa Tengah ini yang meninggal lebih banyak daripada yang sembuh kemudian Bali teman-teman terkonfirmasi 86 meninggal 2 kemudian yang sembuh 20 jadi yang sembuh dibanding cukup besar daripada yang meninggal dunia kemudian Papua teman-teman terkonfirmasi 68 yang meninggal 3 yang sembuh 5 kemudian kita lihat teman-teman Sumatera Utara Sumatera Utara teman-teman kita lihat bahwa yang terkonfirmasi 67 yang meninggal 9 dan yang sembuh 9 Yogyakarta daerah istimewa terkonfirmasi 57 kemudian meninggal 7 yang sembuh 6 Sumatera Barat teman-teman terkonfirmasi 45 meninggal 3 dan sembuh 7 kemudian Nusa Tenggara Barat terkonfirmasi 37 meninggal 2 dan sembuh 2 Kalimantan Timur terkonfirmasi 35 meninggal 1 dan sembuh 6 kemudian Kalimantan Selatan terkonfirmasi 34 meninggal 2 dan sembuh 0 itulah teman-teman beberapa provinsi dimana provinsi itu ada yang terpapar virus corona ada yang sembuh ada yang meninggal ini kalau kita melihat sebaran teman-teman per kasus di setiap provinsi nah teman-teman kita juga melihat disini perkembangan COVID-19 menurut grafik yang ada bahwa ini yang hitam teman-teman masih naik ke atas jadi yang hitam itu yang terkonfirmasi kemudian yang merah meninggal dan yang sembuh ini warna hijau itulah teman-teman perkembangan per hari ini COVID-19 yang hari ini grafiknya terus menaik dan kita juga berharap agar grafiknya itu turun jadi sesuai dengan program pemerintah yang sudah melakukan program PSBB semoga dengan PSBB ini ada penurunan grafik ada penurunan orang yang terkonfirmasi virus corona nah teman-teman di tengah wabah virus corona yang melanda Indonesia ternyata ada banyak orang yang masih peduli membantu sesama terkait saudaranya yang terkena musibah terpapar virus corona jadi ada sebagian masyarakat yang peduli kepada tetangganya kalau tetangganya itu terkenal virus corona karena siapapun orangnya itu tidak mau tidak ingin bahwa dirinya keluarganya ini terpapar virus corona nah ada satu cerita teman-teman di Cimai ada satu keluarga ini yang terpapar virus corona tetapi tetangganya yang lain ini berempati kemudian membantu menolong keluarga tersebut ada sebuah artikel di detik teman-teman ini ada berita di Jawa Barat kompaknya warga Cimai bantu tetangga jalani isolasi mandiri kegara corona ini berita dari Cimai teman-teman warga komplek Cipangeran Asri Keluran Cipangeran Kecamatan Cimai Utara Kota Cimai sigap membantu tetangganya yang terindikasi terpapar covid-19 mereka begitu kompak menolong salah satu tetangganya yang tengah mengalami kesulitan akibat virus corona untuk diketahui satu keluarga berjumlah 4 orang yang berada di komplek tersebut terindikasi positif corona mereka telah menjalani rapi tes dan hasilnya M sebagai kepala keluarga dinyatakan positif sementara istri dan kedua anaknya dinyatakan negatif dan kini statusnya sebagai orang dalam pemantauan ODP corona jadi itu teman-teman keluarga tersebut sudah melakukan rapid test dan hasilnya M sebagai kepala keluarga ini positif terkena virus corona sedangkan ibu dan anak ini negatif jadi tidak terkena virus corona dan yang membuat kita simpatik teman-teman bahwa warga perumahan asri itu adalah memberikan bantuan kepada keluarga yang terkena covid-19 ini adalah pelajaran penting teman-teman bahwa musibah yang datang kepada saudara kita maka sebagai rasa simpatik sebagai rasa pesaudaraan sebagai rasa tolong menolong bau-bau maka kita bantu keluarga yang mengalami kesulitan akibat terkena virus corona karena teman-teman orang yang terkena virus corona itu bukan aib jadi tidak perlu kita jauhi tetapi kita juga menjaga jarak saja jadi jangan jauhi orangnya tetapi jauhi penyakitnya jadi kalau orang berpenyakit terkena virus corona maka kita tidak boleh menjauhi tetapi kita jaga jarak secara physical distancing dan bantuan ini terus kita berikan agar keluarga tersebut termotivasi diberikan semangat agar lebih cepat sembuh nah teman-teman terkait virus corona yang melanda dunia bahkan di Indonesia itu maka kita sebagai individu sebagai masyarakat harus menjaga diri teman-teman menjaga diri agar tidak terpapar virus corona salah satunya adalah menjaga kesehatan jadi sehat itu penting teman-teman jadi kalau badan kita sehat maka penyakit akan jauh dari kita karena kita punya antibody punya imunitas yang tinggi sehingga virus yang datang ini akan kita bisa kalahkan karena saat ini kita memang berperang melawan virus corona nah teman-teman terkait itu ini ada artikel yang cukup menarik dari detik bahwa 10 vitamin E dan C terbaik yang bisa tingkatkan daya tahan tubuh nah langsung saja teman-teman kita melihat paparan yang dimasukkan dengan vitamin E dan C yang ada di buah dan sayuran kita lihat beritanya yang pertama adalah vitamin E dan C ini terkandung pada buah dan sayur pertama kuaci kuaci ini adalah biji bunga matahari teman-teman jadi kandungan vitamin E ini cukup banyak kuaci dan biji bunga matahari bisa jadi camilan sehat selain dijadikan camilan biji bunga matahari juga bisa dicampurkan ke dalam yakut oatmeal atau salad dikutip dari medical news 100 gram biji bunga matahari mengandung 35,17 mg vitamin E selain itu kuaci juga mengandung protein itu teman-teman kuaci atau bunga matahari ternyata kandungan vitamin E ini cukup besar kemudian yang kedua teman-teman almond almond itu sejenis kacang vitamin E yang mengandung antioksidan dapat memperlambat kerusakan sel jaringan kulit serta kelancaran sirkulasi darah di kulit salah satu makanan yang mengandung vitamin E dan antioksidan adalah kacang almond almond berfungsi sebagai penghalang masuknya radikal bebas 100 gram almond mengandung vitamin E sebesar 25,63 mg almond panggang bisa ditambahkan ke dalam sereal atau dijadikan camilan ini luar biasa teman-teman kandungan vitamin E dari almond kemudian berikutnya alpukat teman-teman alpukat ini juga mengandung vitamin E dan bisa kita konsumsi misalkan kita bisa pakai jus atau kita langsung makan juga bisa ini vitamin E kemudian bayam teman-teman bayam ini dibuat sayuran dan ini mengandung vitamin E juga cukup banyak seporsi bayam mentah dengan berat 100 gram mengandung 2,03 mg vitamin E selain itu 100 gram bayam juga mengandung 28,1 mg vitamin C dan 558 mg potasium jadi bayam ini adalah mengandung vitamin C kemudian yang berikutnya kacang tanah teman-teman kacang tanah ini juga mengandung vitamin E antioksiden yang mampu melindungi tubuh dari radikal bebas 100 gram kacang tanah mengandung 4,93 mg vitamin E dan 8,4 gram serat serta 6,34 mg potasium jadi kacang tanah ini yang pasti mengandung vitamin E dan bisa kita konsumsi teman-teman karena yang kita butuhkan saat ini adalah banyak-banyak makan-makanan yang mengandung vitamin E dan vitamin C untuk menangkal radikal bebas seperti virus corona kemudian yang berikutnya tomat teman-teman ternyata tomat ini mengandung vitamin E dan C ini juga bagus untuk kita konsumsi kemudian yang berikutnya jambu biji teman-teman nah seperti ini ini jambu biji ini cocok sekali untuk kita konsumsi karena mengandung vitamin C jadi 1 buah jambu biji mengandung 126 mg vitamin C buah ini kayak oksidan berupa likopeni jadi ini cukup banyak vitamin C yang terkandung di dalam jambu biji ini kemudian berikutnya jeruk teman-teman jeruk juga begitu mengandung vitamin C yang juga cukup banyak dalam 1 buah jeruk ukuran sedang ada 70 mg vitamin C ini juga cukup baik untuk kita konsumsi hari-hari ini kemudian 9 papaya teman-teman papaya juga begitu mengandung vitamin C yang cukup banyak dalam 145 gram papaya mengandung 86,3 mg vitamin C yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga sistem imunitas kita jadi kalau imun kita kuat teman-teman maka virus yang masuk dalam tubuh kita akan terbunuh dengan sedia karena imunitas kita cukup baik ini kalau kita banyak mengkonsumsi vitamin-vitamin yang diperlukan diantaranya adalah vitamin C yang di dalamnya lagi adalah papaya kemudian 10 brokoli teman-teman selain buah ada juga sayuran yang mengandung vitamin C kandungan vitamin C dalam 100 gram brokoli lebih besar dari jeruk yaitu sekitar 8-9 mg brokoli bisa dicampur dengan sup atau tumis dengan beberapa sayuran yang lainnya itulah teman-teman terkait vitamin-vitamin yang kita perlukan hari-hari ini karena hari-hari ini pandemi virus corona juga cukup luar biasa penyebarannya maka kita harus hati-hati selain social distancing kemudian physical distancing pakai masker selalu sering cuci tangan dan yang penting adalah menjaga tubuh kita selain olahraga kita mengonsumsi buah-buahan segar yang mengandung vitamin E dan vitamin C itulah teman-teman pembahasan kita kali ini terkait perkembangan virus corona dan sekali lagi teman-teman jangan lupa untuk like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati